Intro Shalom BMC New York, halo halo apa kabarnya semuanya? Luar biasa, senang sekali sore ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian di hari pertama di bulan Oktober Luar biasa, selama sembilan bulan kita sudah lewati hari demi hari minggu demi minggu, bulan demi bulan dan seperti pujian tadi, kita ada hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhan dan kita harus punya iman hari-hari yang akan datang seperti Tuhan sudah menyetrai kita selama sembilan bulan kita akan mengalami yang namanya revival yang setuju katakan, kita akan akhiri tahun 2023 ini dengan finishing well dengan finishing strong bukan dengan kuat dan gagah kita tapi karena roh kudus, roh Allah itu yang tinggal di dalam kita yang akan memampukan kita untuk melewati hari-hari itu dan hari-hari itu kita lewati dengan penuh kemenangan dan sepanjang bulan Oktober ini subtema kita adalah Heaven's Witness atau saksi daripada sorga mari kita lihat ayat emas kita sepanjang bulan Oktober 2023 diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 inilah ayat emas kita sepanjang bulan Oktober mari kita akan baca bersama-sama mulai ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 2, 3 kamu inilah saksi-saksiku dengan lebih keras lagi 2, 3 kamu inilah saksi-saksiku tunjuk kiri kananmu katakan sekali lagi 2, 3 kamu inilah saksi-saksiku demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih ayo lebih semangat lagi 2, 3 supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada ala dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi ayat 11, 2, 3 aku, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku saya beri tema renungan saya pada minggu yang pertama ini yaitu gaya hidup sorgawi 2, 3 katakan gaya hidup sorgawi ayat emas kita dari Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 ini memiliki latar belakang bagaimana bangsa Israel telah jatuh di dalam dosa orang-orang Israel memberontak kepada ala dengan cara mereka menyembah berhala dan kemudian bertekun di dalam berbagai-bagai macam dosa yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan maka kemudian orang-orang Israel yang tinggal di Yehuda itu kemudian diangkat semuanya diangkut dibuang ke Babel bagi bapak ibu sekalian yang sudah punya anak ketika kita punya anak dan anak kita nakal maka kita akan menghukum mereka tapi hukuman yang diberikan oleh ayah dan ibu daripada anak itu hukuman yang mengandung cinta dan kasih mungkin berupa time out atau mungkin gak boleh main atau kalau mereka kecanduan gadget gadgetnya disimpan dan lain sebagainya kemudian anak-anak kita akan bilang begini papa jahat mama jahat sesungguhnya papa dan mamanya jahat atau jahat? tidak amin tapi papa mama terpaksa mengambil tindakan seperti itu yang katanya dihukum tapi sebetulnya sedang di disiplin karena cinta kasihnya kepada anak-anaknya Alkitab bilang begini kalau kamu manusia yang jahat kamu bapak dan ibu yang ada di dunia ini yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu lebih-lebih bapak kita yang ada di dalam sorga amin jadi orang Israel itu yang memberontak kepada Tuhan kemudian Tuhan hukum dalam tanda petik didisiplin dengan cara dibuang ke babel dan di babel dijadikan budak disana kurang lebih sekitar 70 tahun nanti bapak ibu sekalian bisa pelajari dari Yesaya pasal yang pertama sampai dengan Yesaya pasal yang ke-42 tapi Yesaya 43 ini kemudian Tuhan berkata kamu inilah saksi-saksiku jadi ayat ini dikatakan ketika kemudian orang-orang Israel itu selesai menjalani disiplin daripada Tuhan dan kemudian Tuhan bawa kembali orang-orang Israel ini ke Yehuda kalau masih ingat di dalam kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 kalau roh kudus turun atasmu maka kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem Yerusalem itu adalah ibu kota daripada Israel Selatan atau ibu kota daripada Yehuda kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem Judea Samaria sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan membawa orang Israel ini kembali ke Yehuda untuk apa kemudian Tuhan bilang begini agar supaya kamu menjadi saksiku kamu inilah saksiku demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih Alkitab bilang banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih kita yang ada di tempat ini adalah pribadi yang beruntung amin karena waktu Tuhan memanggil kita kita mau berespon kepada Tuhan ya Tuhan aku mau percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadiku dengan dengan mulut lidahku aku percaya Yesus adalah Tuhan dan aku percaya bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati seperti Tuhan telah memilih orang-orang Israel itu untuk menjadi saksi Tuhan Tuhan yang sama juga telah memanggil kita untuk menjadi saksinya Tuhan nah apa yang harus diceritakan oleh orang-orang Israel dari Babel yang sekarang dibawa ke Yehuda ya mari kita lihat di dalam tadi Yesaya 43 ayat yang ke-11 aku akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku Tuhan kita adalah Tuhan yang awal dan yang akhir disebut Alpha dan Omega Tuhan memanggil kita untuk kita menyaksikan bahwa di atas muka bumi ini di bawah kolong langit ini keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus banyak jalan menuju Roma waktu saya berkesempatan pergi ke Roma ya saya menempuh jalur ke Roma itu kalau tidak salah ingat dari Istanbul ya dari Turki kemudian kami terbang ke Roma tapi ada beberapa teman yang lain yang pergi ke Roma itu dari Perancis kemudian ada lagi yang pergi ke Roma waktu itu kami rombongan terpisah-pisah tapi tujuannya sama ke Roma ada yang berangkat ke Roma dari Spanyol dan lain sebagainya banyak jalan menuju Roma tapi saya mau kasih tahu seperti ditulis di Alkitab jalan menuju sorga hanya melalui Yesus Kristus Tuhan setuju katakan keselamatan di atas muka bumi ini di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali di dalam Yesus Tuhan di dunia kita mengenal istilah yang namanya motivator dan provokator ada berapa banyak yang familiar dengan perkataan ini motivator dan provokator itu dua-duanya memiliki arti yang mirip-mirip cuman seringkali penggunaannya yang berbeda padahal artinya sama motivator diberikan kepada orang yang memotivasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang positif hal-hal yang baik dan hal-hal yang membangun membangkitkan provokator dipakai untuk orang-orang yang suka mempengaruhi orang lain tanda petik untuk melakukan hal-hal yang negatif yang berbahaya yang membahayakan yang merusak dan menghancurkan nah Tuhan mau agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan Tuhan mau agar kita menjadi motivator motivator yang membawa orang-orang datang kepada Yesus bukan motivator yang sering kita undang kita dengarkan yaitu motivator bagaimana kita menjadi orang yang berhasil dan orang yang sukses itu tidak salah tapi yang disini Tuhan mau memakai kita menjadi motivator yang membawa orang-orang mengenal Tuhan ingat Allah yang kita sembah itu Allah yang real Allah yang nyata tapi tidak kelihatan ya satu kali ada orang pergi ke pasar burung dia mau membeli burung berkicau ya sampai di pasar burung dia tanya mas yang ini burung yang sedang bernyanyi ini berapa harganya oh yang ini yang sedang bernyanyi harganya 2000 dollar kok mahal mas 2000 dollar ya karena dia bisa nyanyi dua lagu jadi satu lagu 1000 dollar ini kalau bayarin penyanyi ini wah kita tidak bisa bayar beliau-beliau ini semua volunteer yang cinta akan Tuhan sehingga tidak perlu dibayar bapak ibu sekalian nah kemudian pembeli burung ini tanya kepada mas ini kalau yang ini oh yang ini lebih mahal berapa harganya 5000 dollar kok 5000 dollar ya karena dia bisa nyanyi 5 lagu irin bisa berapa lagu ya saya rasa songbengnya banyak banget ya kan kemudian pembeli burung ini dia melihat lagi ada burung yang ditaruh di pojokan sangkarnya paling bagus kemudian dia tanya kalau yang itu berapa mas yang sangkarnya paling bagus oh yang itu gak dijual oh kenapa gak dijual karena dia ini ya bisa nyanyi 20 lagu 30 lagu oh enggak dia gak bisa nyanyi banyak lagu dia cuman bisa nyanyi satu lagu ya tapi dia punya keistimewaan apa keistimewaannya mas burung ini kalau dia bernyanyi maka semua burung yang ada di pasar burung ini ikut menyanyi itulah motivator amin nah Tuhan mau Bapak Ibu sekalian ketika kita bersaksi ketika kita bercerita tentang Yesus maka kemudian orang-orang tertarik untuk datang kepada Yesus amin waktu saya pelayanan di Indonesia ada satu jemaat dia buka toko di tengah-tengah pasar Bapak Ibu sekalian ya tokonya ini laris manis luar biasa nah Bapak ini berhari-hari tidak bisa tidur Bapak Ibu sekalian dia penyembah berhala dan kemudian setelah dia gak bisa tidur dia dalam keadaan depresi entah bagaimana ceritanya akhirnya dia cari saya di kota itu dan dia minta didoakan kemudian saya berdoa untuk Bapak ini dan kemudian saya menantang Bapak ini untuk menerima Yesus dan singkat cerita Bapak ini mau menerima Yesus dibaptiskan dan setelah didoakan dan lain sebagainya Bapak ini langsung bisa tidur nyenyak dan yang luar biasa roh kudus itu kemudian bekerja di dalam Bapak ini sehingga Bapak ini kemana-mana dia selalu cerita tentang Yesus maaf kepada mbok-mbok kepada paman-paman kepada mas-mas yang ada di di pasar itu dia cerita tentang Yesus bahkan kepada dukun-dukun dimana dia biasa pergi kepada dukun itu dia cerita tentang nama Yesus dan setiap minggu setiap minggu Bapak ini selalu membawa satu dua jiwa mbok-mbok ya kan para penjual di pasar untuk datang ke gereja Bapak Ibu sekalian tau gak bahwa orang-orang datang ke gereja itu sekian persen mayoritas kalau saya tidak salah datanya 70% orang datang ke gereja itu karena diajak oleh temannya sekali lagi 70% orang datang ke gereja 70% orang percaya kepada Yesus karena diajak oleh temannya Tuhan memanggil dan memilih kita amin biarlah hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini mulai hari ini kita digerakkan oleh Tuhan untuk membawa apa untuk membawa jiwa-jiwa datang ke gereja untuk membawa jiwa-jiwa mengalami Yesus dan kita bercerita kepada mereka bahwa tidak ada alah lain tidak ada juru selamat lain kecuali Yesus Kristus Tuhan amin Tuhan yang kita sembah dulu sekarang dan selama-lamanya itu Tuhan yang tidak pernah berubah kalau dulu Tuhan menyembahkan Tuhan menyembuhkan Naaman di sungai Yordan Naaman jenderal itu Bapak Ibu sekalian yang sakit kusta ketika dilayani oleh Nabi Elia dan disuruh mandi di sungai Yordan itu maka Naaman menjadi sembuh siapa yang menyembuhkan bukan Nabi Elia tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan kita Yesus Kristus amin waktu Ayub sakit parah sakit parah gak ada obatnya kayak-kayaknya gak bisa disembuhkan Tuhan yang disebut Yehova Rafa Tuhan itulah yang menyembuhkan dan waktu Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu waktu dia berjumpa dengan wanita yang pendarahan 12 tahun dan Tuhan menyembuhkan wanita itu itu adalah Tuhan yang sama yang telah menyembuhkan Naaman maupun Ayub waktu zaman perjanjian baru waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham Isaac dan Yaakub di perjanjian lama Tuhan kita potensinya kuasanya tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah maka itu disebut bahwa Tuhan itu tidak berubah dulu sekarang dan selama-lamanya kabar baik buat setiap kita kalau hari ini ada diantara kita sedang sakit apapun nama sakit penyakitnya mungkin dokter bicara secara pribadi tentang sakit kita percayalah Tuhan itu sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita setuju katakan kemarin hari kamis pastor Ridwan Huta Barat itu menyampaikan firman Tuhan di worship from home saya meng-encourage bapak ibu sekalian yang tidak mengikuti acara hari kamis kemarin untuk mendengarkan khotbah yang disampaikan pada hari kamis kemarin beberapa teman memberi katanya kesia memberi apa julukan wah ini khotbahnya gul bagus bagus banget ya kan pastor Ridwan bilang begini bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sekonyong-konyong mendadak sonta tidak pakai lama amin jadi hari ini kalau ada diantara kita sedang sakit percayalah apalagi sudah dimateraikan di 1 Petrus 2 ayat 24 oleh bilur-bilur Yesus semua sakit penyakit telah disembuhkan bahkan kalau kita ada yang mengalami persoalan tentang keuangan tentang pekerjaan tentang ekonomi percayalah dia adalah Yehovah Jireh Allah yang menyediakan gak peduli kata ekonom apa yang terjadi hari ini entah krisis dan lain sebagainya saya kurang mengerti soal ekonomi itu tapi percayalah bahwa di jaman sekarang kalau sekian ribu tahun yang lalu waktu terjadi krisis di jaman di jamannya Eshak Eshak menabur di Gerar waktu itu gak ada hujan waktu itu terjadi kekeringinan dimana-mana terjadi kelaparan dimana-mana tapi waktu Eshak disertai Tuhan apa yang dikerjakan oleh Eshak di tengah-tengah krisis Tuhan membuat Eshak berhasil Alkitab bilang gini Eshak menjadi kaya bertambah kaya dan menjadi sangat kaya raya bahkan ketika terjadi kelaparan dimana-mana maka Yaakob yang disebut dengan Israel dengan seluruh keluarga besarnya Tuhan pelihara di satu tempat yang bernama Gosien Tuhan Tuhan perjanjian lama yang hebat itu itu Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini Tuhan yang sama yang akan memenuhi segala kebutuhan kita tetapi kita membawa jiwa-jiwa kita gak akan bicara tentang kesembuhan kita tidak akan cerita tentang berkat-berkat karena kesembuhan dan berkat itu hanya bonus yang lebih penting daripada semua itu adalah keselamatan bersama saya ucapkan keselamatan 2-3 keselamatan mari kita kembali kepada kitab Yesaya kitab Yesaya pasal yang ke 43 ayat 25 Yesaya 43 ayat yang ke 25 aku akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat ingat dosamu tolong pentelengi ya tolong pelototin ayat ini bapak ibu sekalian Tuhan itu kalau berfirman iya dan amin dalam satu Yohanes bilang begini celakalah kalau hatimu menuduh engkau sehingga engkau tidak punya keberanian untuk menghadap Allah bapak ibu sekalian saya secara pribadi suka merasa tertuduh atas dosa masa lalu saya ketika tuduhan itu masuk dan saya merespon itu membuat saya jadi lemah lemah lemes frustrasi ya padahal Alkitab bilang akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu dan aku tidak mengingat ingat dosa sampai kemudian senior saya dia memberikan peneguhan kepada saya jangan izinkan tipu muslihat iblis itu menyerang engkau dan melemahkan engkau dia mengingatkan kembali hari ini kalau kamu ada sebagai kamu ada itu adalah bukti bahwa Tuhan sudah tidak mengingat ingat dosamu lagi ketika engkau mengakui dosamu ketika engkau mengakui kesalahanmu ketika engkau menyesali atas semua dosa dosamu maka Tuhan melupakan Tuhan mengampuni Tuhan tidak mengingat ingat nya lagi dan itu disampaikan kepada orang orang Israel yang memberontak yang dibuang ke Babel dan sekarang dibawa kembali ke Israel untuk kemudian dia harus bersaksi kemana-mana bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih amin dan berita itu yang harus disampaikan oleh setiap kita kepada siapa saja mulai daripada keluarga kita amin bahwa Tuhan itulah Tuhan yang penuh dengan kasih yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kita waktu kita mau bersaksi waktu kita mau membawa orang-orang datang kepada Tuhan seringkali orang punya alasan begini adu pak adu ibu aku ini masih berdosa dan kemudian dia cerita tentang dosanya nah disitu kadang-kadang kita bingung ya kan ya ya orang ini masih berdosa kita gak perlu bingung bapak ibu sekalian baju kotor perlu di laundry amin kita gak boleh bilang begini ya kan nanti tunggu bajuku bersih aku bawa ke tempat laundry sebab waktu kotor sungkan sama tukang laundrynya kira-kira begitu loh kamu ini demam kok ada batuknya ada pileknya ayo sekarang ke dokter sungkan pak ya kan masa waktu batuk pilek ke dokter nanti aja tunggu sembuh kan tidak orang sakit butuh dokter baju kotor butuh dibawa ke laundry orang berdosa butuh Tuhan amin keselamatan tidak bisa dibalas dengan perbuatan baik amin dunia mengajarkan ditimbang-timbang perbuatan baik atau jahat nanti kalau perbuatan baiknya lebih banyak kamu diselamatkan catatannya mana ya kan catatannya mana bloomberg itu bekas wali kota nyuyok dia pernah bikin satu statement agak sombong dia bilang begini nanti waktu aku mati ketika sampai di sorga aku tidak usah pakai screening sebab yang pertama aku jadi wali kota nyuyok aku cuma mau dibayar sedolar sebulan itu karena memang harus dibayar ya kan belum begitu orang salah satu orang kaya di nyuyok dan dia bilang apa aku sudah melakukan banyak perbuatan baik eh berbuat baik itu perlu amin perbuatan baik itu bukti orang diselamatkan ya tapi orang yang berbuat baik kalau gak percaya Yesus dia binasa sekali lagi keselamatan itu hanya anugerah di dalam Tuhan Yesus maka itu kita perlu bersaksi aku ini orang yang berdosa aku ini orang yang tidak layak dihadapan Tuhan tapi ketika aku percaya kepada Yesus aku menerima Yesus maka dosa-dosaku yang semerah kirmisi Tuhan jadikan seputih salju dan dosa-dosaku yang semerah kain kesumba Tuhan jadikan seputih bulu domba amin titik tidak terbantakan lagi amin maka itu sekali lagi jangan ada seorang pun diantara kita yang mau ditipu atau diperdaya oleh iblis sehingga kadang-kadang kita secara lata aduh aku ini masih banyak dosanya ya kan aku ini orang yang gak benar ingat bapak ibu sekalian kita ini yang percaya kepada Yesus yang tidak benar dijadikan benar kita yang seharusnya jadi hamba dosa karena Yesus kita diangkat menjadi anak Allah kita yang mestinya binasa diangkat menjadi milik kepunyaan Allah kita yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan sehingga Tuhan mau tinggal di dalam tubuh kita masing-masing sehingga tubuh kita hidup kita disebut sebagai gereja Tuhan atau baik Allah atau rumah Allah Amen sebab darah Yesus kasih kemuran Tuhan itu lebih daripada cukup untuk menjadikan kita ciptaan baru di dalam Tuhan satu kali waktu seseorang bersiarah ke makam maka di batu nisan itu ada tulisan yang agak aneh ditulis begini di batu nisan itu orang ini mati pada usia 25 tahun dan dikuburkan pada usia 60 tahun aneh kan lah selama 35 tahun disimpan dimana mayatnya maka penjaga kubur yang sudah tua itu dia menjelaskan begini ya kan maksudnya itu begini orang ini hidupnya jahat sekali sehingga pada waktu usia 25 tahun dia diusir dari rumahnya papa mamanya saudara saudaranya tetangga tetangganya tidak mau dengan orang ini karena orang ini amat sangat jahat tanda petik disebut sebagai sampah masyarakat dan orang ini sebetulnya meninggal pada usia 60 tahun dan penjaga kubur itu bilang begini jadi hidup orang ini waktu mati gak ada yang merasa tidak ada yang merasa kehilangan yaudah mati matilah orang ini waktu hidup gak ada yang diuntungkan jadi dianggap mati bapak ibu sekalian Yesus usianya 33 setengah tahun setelah itu dia mati tapi dalam usia yang singkat 33 setengah tahun hidupnya Yesus amat sangat berarti memberikan dampak sampai hari ini yaitu keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya sekali lagi kehidupan ini bukan soal panjang pendeknya umur karena umur manusia ada batasnya dalam Masmur 90 Musa berkata begini kalau manusia boleh hidup 70 tahun atau paling panjang 80 tahun itu adalah anugerah Tuhan kita lihat ada orang yang meninggal usia 100 tahun 110 atau 120 tahun 130 tahun tidak masalah tapi yang jelas bahwa selama manusia di atas muka bumi ini hidupnya terbatas setelah itu ada kehidupan yang tidak terbatas yaitu kehidupan kekal selama-lamanya ini yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita kepada teman-teman kita kepada komunitas dimana Tuhan tempatkan kita tahun 2018 di Thailand bapak ibu sekalian ada satu peristiwa yang menghebohkan dan sekarang peristiwa itu sudah dibikin film dokumenter di Netflix judulnya Thai Cave Rescue saya nonton sepintas dan kemudian Keesya anak saya yang melanjutkan untuk melean dan besoknya saya tanya ceritanya gimana dia habiskan itu berapa seri karena saya sudah baca beritanya Keesya belum baca beritanya jadi dia nonton sampai selesai Thai Cave Rescue ini cerita tentang 12 anak remaja belajar sepak bola umurnya antara 8 9 sampai mungkin 12 atau 13 tahun orang-orang kampung di sana di Thailand guru sepak bolanya juga masih muda sekitar 20 atau 20 sekian tahun setelah mereka selesai latihan sepak bola mereka bersantai dengan cara gimana mereka masuk ke dalam gua jadi di tempat latihan itu ada gua yang bagus dan indah mereka masuk sepeda mereka ada di depan mulut gua itu dan mereka masuk ke dalam gua itu tetapi kemudian bapak ibu sekalian ada hujan lebat tiba-tiba turun seperti beberapa hari yang lalu di New York waktu di New York itu mau hujan turun kan lumayan kita itu dapat alat diperingatin itu handphone bunyi bolak-balik bunyi bolak-balik sebentar ada hujan harap yang ada di rumah jangan kemana-mana dan lain sebagainya tapi orang-orang desa ini dia gak ada nih gak ada peringatan tentang badai dan waktu mereka ini 13 orang ada di dalam gua kemudian hujan lebat turun dan air naik dan menutup mulut gua gua itu cukup panjang ke dalam dan 13 orang itu tidak bisa keluar dari mulut gua itu sore hari orang tua daripada anak-anak ini mulai sadar loh jam segini anakku kok belum pulang ya maka kemudian para orang tua rame-rame pergi ke lokasi dimana anak-anaknya biasa bermain tapi hujan lebat tapi karena cinta kasih daripada orang tua mereka tetap pergi ke lokasi itu dan mereka dapetin ada sepeda di sekitar gua itu tapi gak ada orangnya dan guanya itu tertutup air mereka mulai curiga jangan-jangan anakku ada di dalam gua karena di dalam gua gak ada handphone gak ada sinyal tidak ada bisa kasih kabar keluar apa yang terjadi maka kemudian diupayakan penyelamatan secara untung-untungan termasuk bosnya Tesla Amerika Serikat itu peduli juga saya yang ada di New York juga peduli ngikutin beritanya wah kok ada yang serem begini Presiden Amerika hampir Presiden seluruh dunia Perdana Menteri juga bingung semua atas peristiwa ini dikirimkan bantuan teknologi dan lain sebagainya mata dunia tertuju atas nasib 13 orang ini ya singkat cerita nanti kalau mau tahu cerita detailnya bisa hubungi kesia ya singkat cerita bapak ibu sekalian kemudian satu persatu itu orang bisa dikeluarkan dari dalam gua waduh waktu keluar satu orang aja dari dalam gua dengan cara yang ajaib banget bapak ibu sekalian itu benar-benar mujijat itu sorak-sorak yang ada di lokasi yang nonton on site maupun yang online heboh banget di chattingnya dan lain sebagainya itu ada sorak-sorak kegembiraan karena apa? karena ada orang yang diselamatkan dari kematian singkat cerita 13 orang akhirnya semuanya diselamatkan dunia bersuka cita Alkitab bilang begini satu orang percaya kepada Yesus satu orang saja diselamatkan maka berjuta juta malekat di sorga bersorak-sorai amin kenapa malekat di sorga berjuta-juta bersorak-sorai karena malekat di sorga tahu bahayanya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus bukan tinggal di dalam gua yang penuh dengan air itu tapi orang yang tidak percaya kepada Yesus akan tinggal di dalam api yang menyala-nyala yang Alkitab bilang penuh dengan ratap dan kerta gigi maka itu Bapak Ibu sekalian Tuhan memanggil dan memilih setiap kita amin kita bersaksi dengan cara apa dengan cara hidup kita dengan gaya hidup kita gaya hidup yang berpihak kepada sorga mari kita lihat Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang kelima Matius pasal yang kelima dikatakan begini ayat yang ke 16 demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang ya sekali lagi demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang ada di sorga saya sudah sampaikan tadi orang yang berbuat baik belum tentu dia percaya Yesus tapi orang yang percaya Yesus harus memiliki gaya hidup sorgawi yaitu perbuatannya baik baiknya menurut siapa baik menurut Alkitab maka itu Alkitab bilang begini kita harus berikat pinggangkan kebenaran artinya kemana saja perbuatan kita seperti pujian yang saya sangat suka sekali untuk dinyanyikan yaitu senada dengan sorga jadi perbuatan kita itu harus senada dengan sorga senada dengan Alkitab senada dengan firman Tuhan sehingga apa orang bisa melihat begini wah ini memang beda ya kan perbuatan baik yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di BMC New York itu adalah benar-benar perbuatan baik yang tulus hati dan murni amin Alkitab bilang begini tidaklah kamu sempurna seperti bapakmu yang ada di sorga adalah sempurna kita sempurna di dalam kekudusan kita sempurna di dalam kasih kita sempurna di dalam perbuatan kita kita sempurna di dalam segala hal yang senada dengan sorga 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ini saya suka sekali pakai ayat ini dalam konseling suami istri 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua tapi saya tahu ayat ini bukan hanya cocok untuk konseling bagi suami istri tapi ayat ini sangat cocok buat setiap kita demikian bunyi firman Tuhan begitu juga setiap kalian istri-istri hendaklah kamu taat kepada kemauan suamimu dengan berbuat seperti itu apabila ada suami yang belum percaya kepada ajaran Kristus dengan melihat cara hidupmu saja dia bisa menjadi percaya kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya ya kalau banyak omong nanti suami bilang ini cerewet kamu ya kan ada berapa banyak yang kita pernah dengar dari pasangan kita ya kadang-kadang isi saya bilang gini cerewet kamu ya kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya karena setiap hari bersama saya ucapkan setiap hari dua tiga setiap hari lebih keras lagi dua tiga setiap hari kamu bersaksi kepadanya lewat apa lewat kelakuanmu yang murni atas dasar hormat kepada Allah amin perbuatan baik kita senada dengan sorga karena kita hormat kepada Allah takut akan Allah artinya hormat kepada Allah takut akan Allah artinya kita mengasihi Allah jadi kelakuan kita yang senada dengan sorga karena kita menghormati Tuhan dunia tambah-tambahin begini ya kan ya lihat-lihat suami yang model apa ya kan wong suaminya model begitu dia gak layak dihormati buat apa aku menghormati dengarkan lagi itu hari kemis kemarin ya pastor Ritman Huta Barat luar biasa ya kan titik katanya ya jadi harus hormat kepada suami titik gak ada embel-embelnya ya kan demikian juga suami mengasihi istri titik gak ada embel-embelnya nah biarlah kelakuan kita ini setiap hari berpihak kepada sorga karena kita hormat dan mengasihi Tuhan sehingga perbuatan kita itu bisa memenangkan orang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan jadi gaya hidup sorgawi yang pertama Bapak Ibu sekalian kita harus mendemonstrasikan atau menampilkan karakter yang baik bersama saya ucapkan karakter yang baik dua tiga karakter yang baik apa itu karakter karakter adalah kebiasaan yang diulang-ulang setiap hari bukan masalah bisa atau tidak bisa tapi masalah mau dilatih atau tidak mau dilatih burung yang ada di pasar burung tadi bisa nyanyi dua lagu bukan bakat alami tapi dilatih nah yang kedua mari kita lihat kolosa pasal tiga ayat yang ke-23 kolosa pasal tiga ayat yang ke-23 pekerjaan apa saja pekerjaan apa saja pekerjaan apa saja baik sebagai housekeeper pekerjaan apa saja baik sebagai babysitter baik sebagai uber driver baik sebagai kasir di deli sebagai accounting sebagai asisten dosen sebagai programmer komputer apa saja pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati seolah untuk Tuhan yang kalian layani dan bukan hanya manusia ada orang punya prinsip yang salah dia bilang gini karena gajiku dibawa UMR ya aku kerjanya ya cuman begini aja asal-asalan mengaku kerjanya dibawa UMR coba kalau aku kerjanya pas seperti UMR itu atau bahkan lebih baik daripada UMR itu aku bisa berikan yang lebih baik atau yang terbaik yang aku punya oh itu salah besar Bapak Ibu sekalian amin orang percaya gak seperti itu apa saja yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita hendaklah kita kerjakannya dengan sepenuh hati Mas Moore berkata bahwa promosi atau peninggian itu datangnya dari Tuhan bukan dari utara selatan timur dan barat bukan dari gunung ini bukan dari gunung itu saya selalu katakan kepada beberapa teman we are not the best but we can do our best kita memang bukan yang terbaik tapi kita bisa mengerjakan yang terbaik kalau atasan kita bos kita tidak menghargai pekerjaan kita gak apa-apa Bapak Ibu sekalian amin yang penting kita punya Tuhan yang hidup orang Jawa bilang Gusti Orasare kalau kita kerjakan semuanya itu dengan sepenuh hati kita berikan yang terbaik nanti Tuhan akan bukakan jalan Tuhan punya bukan seribu satu jalan bukan punya sejuta jalan tapi Tuhan punya jalan yang tidak terbatas untuk mengangkat dan mempromosikan kita amin beberapa pengusaha di Indonesia dia bilang gini cari pegawai kalau bisa jangan cari orang Kristen duh kok kebalik mestinya kan cari pegawai cari orang Kristen jangan Pak kenapa orang Kristen males males menyedihkan Bapak Ibu sekalian itu di Indonesia di New York jempol semua tepuk tangan dong untuk kita amin apalagi Alkitab bilang begini ini paling bencek saudara saya paling gak suka ayat ini ayat ini bilang begini kalau bosmu orang Kristen ya kan kamu harus mengerjakannya dua kali lipat meskipun gajinya gak naik coba bencekno atau bencekno bencekno banget Bapak Ibu sekalian ya tapi itu verman Tuhan makanya kalau cari bos cari yang Kristen atau enggak repot repot juga ya cari yang Kristen harus kerjanya dua kali lipat ya little little to me little little to me but salary no up up percayalah Bapak Ibu sekalian Tuhan akan memberikan upahnya dengan tepat ayat yang terakhir setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus Daniel pasal 6 ayat yang keempat maka Daniel ini maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena apa karena ia mempunyai roh yang luar biasa karena Daniel mempunyai spirit of excellence roh kudus dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya ini cerita tentang raja darius raja darius itu ateis dia gak percaya Tuhan raja darius itu penyembah berhala tapi bapak ibu sekalian sebelum saya lanjutkan saya tanya roh itu kelihatan apa kelihatan halo roh itu kelihatan apa kelihatan gak kelihatan ya kan roh itu gak kelihatan roh itu gak kelihatan tapi raja darius itu dia bisa tahu Daniel itu tampilnya beda dan darius tahu itu bukan karena Daniel hebat tapi karena ada roh yang luar biasa spirit of excellence itu yang menguasai Daniel nanti bapak ibu bisa baca Daniel pasal pertama Alkitab bilang begini Daniel itu 10 Daniel Sadrak Mesak Abednego 4 orang anak-anak Ibrani yang dibuang dari Yehuda dari Israel dibuang ke Babel itu ada di pembuangan tapi mereka 10 kali lebih hebat 10 kali lebih unggul karena ada roh yang luar biasa kita sejak kita percaya Yesus menerima Yesus roh yang luar biasa itu spirit spirit of excellence itu sudah ada di dalam diri kita Amen seharusnya kita juga 10 kali lebih unggul 10 kali lebih hebat Amen sehingga orang-orang mereka suka untuk mempromosikan kita Daniel pasal 6 itu akhirnya Raja Darius mengeluarkan satu perintah mulai hari ini semua orang harus menyembah alahnya Daniel biarlah melalui karya kita pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita kita kerjakan yang the best Bapak Ibu sekalian itu akan memuliakan nama Tuhan dan menarik orang datang kepada Kristus saya undang pemain musik maju ke depan hari ini ada dua hal yang kita pelajari gaya hidup sorgawi yang pertama biarlah kita memiliki karakter yang baik yang kedua yang harus kita tampilkan adalah karya bersama saya ucapkan karya dua tiga karya yang pertama apa tadi karakter dua tiga karakter yang kedua apa karya karakter yang baik dan karya yang baik itulah gaya hidup sorgawi dengan karakter yang baik dengan karya yang baik hidup kita akan memberi dampak yang positif kepada banyak orang dan orang menjadi percaya kepada Tuhan dipercaya Terima kasih.